Terduga pelaku pelecehan seksual di KPI Pusat, EO, dan RT melaporkan balik korban ke polisi dengan tuduhan pencemaran nama baik. Akhirnya, Polda Metro Jaya menolak laporan terduga pelaku pelecehan seksual tersebut. Terduga pelaku pelecehan seksual di KPI Pusat, EO, dan RT melaporkan balik korban ke polisi dengan tuduhan pencemaran nama baik. Akhirnya, Polda Metro Jaya menolak laporan terduga pelaku pelecehan seksual tersebut. Kabit Umas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus menjelaskan laporan ditolak lantaran perkara yang melibatkan keduanya tengah dalam penyelidikan Polres Metro Jakarta Pusat. Yusri menambahkan EO dan RT dapat membuat laporan lain jika perkara pelecehan seksual yang menjeratnya telah selesai diusut. Serta keduanya terbukti tidak terlibat dalam aksi tersebut. Sebelumnya diketahui, pengacara EO dan RT mendatangi Polda Metro Jaya pada Jumat 10 September 2021. Melalui pengacaranya, kedua terduga pelaku pelecehan seksual itu ingin membuat laporan pencemaran nama baik. Namun ditolak lantaran perkara masih dalam proses penyelidikan. Secara terpisah, Ketua Tim Kuasa Hukum Korban Pelecehan Seksual di KPI Pusat mengapresiasi langkah Polda Metro Jaya menolak laporan tersebut. Yang menyebut penolakan laporan tersebut menunjukkan proses hukum perkara pelecehan seksual berada di jalan yang benar.